Inilah sepeda minifello berbahan bambu bernama Sepedagi, sepeda produksi lokal yang akan dijadikan cendera mata bagi para kepala negara di KTT ASEAN 2023 di Lebuhan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023. Sepeda ini sepenuhnya dibuat di Indonesia, termasuk bahan baku bambu yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Di Indonesia jumlah bambu yang terbanyak itu ada di NTT. Di Pulau Flores, dari sepeda bambu yang bambunya dipanen dari Flores dan dipanen dari desa oleh mama-mama bambu. Memang produksinya dilakukan di Temanggung dan nantinya akan juga dibuat di NTT, di Lebuhan Bajo. Meskipun terbuat dari bambu, Monika memastikan bahwa sepeda ini cukup tangguh dan sudah melalui uji jarak jauh. Semua bahan baku sepeda ini sudah melewati pengawetan dan pengerasan yang memakan waktu hampir satu bulan. Sepeda Mini Fellow ini memenangkan penghargaan desain di Jepang. Jadi sudah teruji. Sudah digues dari Aceh sampai Bali, 2000 km. Dan ini menjadi salah satu, saya kira, kesayangan dari Pak Jokowi. Sepeda kesayangan Pak Jokowi. Monika berharap dengan mengenalkan sepeda bambu ini pada KTT ASEAN 2023, dapat mendukung pemerintah, mengukseskan program keberlanjutan lingkungan, termasuk mengurai penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. Saya kira dengan elektrifikasi mobil, kampanye ayo bersepeda ke sekolah, ayo bersepeda ke bekerja, dan juga mendorong kota-kota dan daerah membangun jalur transportasi yang ramah terhadap pesepeda.